Intro Penantian selama 7 tahun, seriwulan dari seorang guru di SMA Negeri 3, Sidoarjo, menimba ilmu, mengejar gelar doktor terbayar lunas. Uniknya, berawal dari kejenuhan mengajar, malah menjadikan dirinya mampu meraih gelar prestisius tersebut. Intro Doktor seriwulan dari guru SMA Negeri 3, Sidoarjo, ini bisa menjadi inspirasi atau motivasi bagi guru-guru yang lain. Setelah lama mengabdi sebagai guru, sempat merasa jenuh karena kurang tantangan. Namun dalam masa kejenuhan itu justru diisi dengan belajar, yakni menempuh program studi doktoral di Stiesia, Surabaya. Berhasil lulus dengan predikat memuaskan dalam program Doktor Ilmu Manajemen Stiesia, Surabaya pada 17 April 2024. Prosesi penyematan gelar doktor dilakukan langsung oleh Ketua Stiesia, Surabaya, Prof. Dr. Nurfadjrih Asyik. Sedangkan penyerahan SK kelulusan doktor dilakukan oleh Ketua Penguji Prof. Dr. Budianto usai ujian terbuka di Ruang Borneo Graha Widya Bakti Stiesia, Surabaya. Ketua tim penguji Budianto menyerahkan surat kelulusan doktor kepada Sriwulan Dari. Sriwulan Dari berhasil menempuh gelar doktor selama 7 tahun dengan disertasi berjudul Kurikulum Wawasan Kebangsaan di Pondok Pesantren Manbaul Hikam Sidoarjo yang langsung diuji oleh tim penguji yang diketuai Prof. Dr. Budianto dengan anggota Prof. Dr. Insinyur Pribadi Jono, Dr. Iksan Budiri Harjo, Dr. Sinto Sunaryo, Prof. Dr. Vidiana, dan Dr. Lilis Ardini. Selama panjang banget, 7 tahun tidak gemen-gemen nih, 7 tahun. 2 tahun itu penelitian, 2 tahun. Sehingga 5 tahun itu kuliah, kemudian 2 tahun penelitian, sampai sekarang per 1 April ini penelitian 2 tahun memang. Nah, harapannya, tadi ditanya, kemampuannya apa, bidangnya apa, saya menyampaikan kurikulum. Ternyata harapannya manajemen kurikulum. Karena ini manajemen dokter, ilmu manajemen gitu, seperti itu. Dukanya ya ini, ujian seminar hasil, digembleng, dibodek, diutek-utek-utek-utek metodologi, bahkan saya ujian tertutup sampai 2 kali. Gara-gara salah metode penelitian. Mengulang remedi, ini penting tambah pinter. Hadir pula dalam kesempatan tersebut, yang ikut menyaksikan Kepala SMA Negeri 3 Sidoarjo, beserta istri Riza Rifki, Kepala MA Pondok Pesantren Manbaul Hikam Sidoarjo, beserta pengurus Dian Rosmiati dari Balai Bahasa Provinsi Jatim, Dr. Lusi dari Unif Katolik Dharma Cendekia, dan para guru beserta pegawai SMA Negeri 3 Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Nofem Suhendra melaporkan. Dari Sidoarjo, Nofem Suhendra,